Intro Pemirsa, mungkin masih banyak dari kita yang belum familiar dengan negara Angola. Angola terletak di bagian selatan Afrika, beribu kota Luanda yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi utama negara ini. Jika kita berjalan-jalan di kota Luanda, potensi pariwisata yang dapat kita temukan adalah pantai, taman nasional, dan juga situs bersejarah. Salah satunya adalah Fortaleza de Esmiguel. Fortaleza de Esmiguel, sebuah benteng yang menyimpan sejarah panjang, dan saat ini menjadi lokasi Museo Nacional de Historia Militar. Dibentuk pada tahun 1975, museum ini telah melalui perjalanan panjang. Mulai dari masa-masa sulit pada tahun 1978, hingga kemudian direstorasi dan kembali dibuka untuk umum pada April 2013. Museum ini telah menjadi wadah untuk koleksi dan warisan sejarah militer Angola. Jika berkunjung ke museum ini, kita akan disambut oleh koleksi yang membuat kita terhipnotis oleh jejak-jejak sejarah yang terpatri dalam setiap artefak. Seolah-olah, sejarah militer Angola menari di antara lorong-lorong museum. Bagaimana tidak, di museum ini terhampar sebuah kisah yang begitu mengesankan. Salah satunya, menampilkan koleksi alat militer, termasuk kendaraan yang pernah digunakan oleh tiga partai politik Angola selama konflik di negara tersebut. Kendaraan-kendaraan ini seakan membawa kita melintasi waktu, mengungkapkan bagaimana sejarah politik dan militer terjalin erat di tanah ini. Kita juga dapat menemukan meriam, patung-patung pahlawan, dan kisah perang saudara yang pernah terjadi di Angola. Perang saudara yang akhirnya berakhir setelah hampir 27 tahun pada tahun 2002 itu, kabarnya adalah perang saudara paling lama dalam sejarah modern. Itulah kenapa museum ini memainkan peran penting dalam mengenang pahlawan dan peristiwa yang membentuk sejarah nasional Angola. Tak selalu soal sejarah. Dari lantai atas museum ini kita dapat menikmati landscape kota Luanda yang indah. Terhampar di garis pantai yang menghadap langsung ke laut lepas samudera Atlantik, menambah keindahan ketika kita berkunjung ke museum ini. Museo National de Historia Militar tidak hanya menjadi rumah bagi koleksi-koleksi berharga, tetapi juga menjadi jendela untuk mengeksplorasi peran pahlawan serta peristiwa bersejarah yang membentuk Angola menjadi apa yang kita kenal saat ini.